Bacaan liturgi Rabu 25 Mei 2022, hari biasa Pekan Paskah ke-6. Peringatan Fakultatif Santo Gregorius ke-7, Paus. Bacaan dari kisah para rasul. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea, maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemani dia sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai ora-ora Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah serda Tuhan, syukur kepada Allah. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaanmu. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaanmu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaanmu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaanmu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaanmu. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaanmu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, Timunyakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.